Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun Di video kali ini bosku saya ditemani Dengan anak kami Anak saudara kami Anak kami dan calon menantu kami Nah di sebelah kami Ada siapa gak? Yang awal satu Kemudian anak saudara kami? Ekti dan sebelahnya? Sebelahnya lagi siapa? Nah di video kali ini bosku Saya akan membuat review Saya akan membuat review roti cani Nah kebetulan tadi saya Belanja roti cani Salah satu pedih jauh pedihnya bosku Di Blitargana dari Pacemalang Perjalanannya itu 3 jam Jadi pergi balik itu 6 jam Hanya untuk mendapatkan Roti cani ini Nah roti cani tadi saya belikan ini Ada 3 rasa Yang satu Rasa telur Kemudian yang kedua Rasa keju Dan yang ketiga adalah Rasa coklat Nah nanti saya akan suruh Rasa Apakah Reaksi beliau Nah terus ikuti videonya Sampai selesai Saya doakan berdua-dua semua Senang jasa sihat walafia Kurang kepinginnya Dan panjang umurnya Amin Nah sebentar Saya tanya dulu ke Kak Arisa Sebelum ini sudah pernah makan roti cani? Pernah Di mana? Di Malaysia Oh di Malaysia Atau di Indonesia Karena anak saya ini sudah pernah saya ajak ke Malaysia Jadi sudah pernah rasakan roti cani di Malaysia Nah nanti dicoba Apakah sama Rasanya dengan di Malaysia Karena yang buat ini ya Yang buat ini bosku ya Kebetulan beliau juga pernah Kerja di Kedek Mamat di dekat Kuala Lumpur Nah beliau boleh buat roti cani di kampungnya Karena dia pernah kerja di Malaysia Jadi pengalaman dari Malaysia Di Bawa ke Indonesia untuk Nyaga roti cani Nah ini boleh jadikan Contoh kepada Teman-teman yang lain Kalau misalnya dia mau buka usaha Dapat kamu dari sana Boleh di Aplikasikan di Indonesia Seperti yang Nyaga roti cani ini Nah Kemudian Esri Pernah makan roti cani sebelumnya? Pernah Pernah Di mana? Di Tuhan Di Tetangga Oh di Tetangga Nah kebetulan Ada yang di Tuhan Dan Orangnya pernah bekerja di restoran Malaysia Nah bosku Jadi rupanya roti cani di sini Bukan hanya ada di satu tempat Di Blita Di Tuhan pun ada bosku Nah nampaknya itu Sudah mulai di ini ya Di Gemari ya Di Gemari oleh Orang-orang di sini Nah kebetulan dia ini pernah? Pernah dong Gimana? Malaysia sama Indonesia juga Sama Nah di ini juga bosku Pernah saya ajak Malaysia juga Pernah mengatakan dulu Pernah rasa kerasi lemah Di Gede Lenggeng ya Gede Lenggeng Apakah sama nanti Dengan yang ada di sana Nah kemudian di sebelahnya Gimana Dia pernah makan roti cani? Pernah Oh di Tuhan juga Nah sama Rupanya Henry juga pernah makan roti cani Di sini kan susah untuk mendapatkan dal ya Untuk mendapatkan dal susah Jadi tadi kuahnya oleh Peniaganya tadi Dia pakai kari ayam Kari ayam Nah kemudian sambalnya Ditambah dengan sambal ikan bilis Yang ini yang telur Yang ini yang telur Kemudian sebelahnya Ini yang coklat Pisang coklat Kemudian sebelahnya yang keju Nah oke Yang telur ini makannya harus pakai Ini sambal sama kuah kari Yang telur ini Ya sebenarnya itu makannya Kau mau kuah kari Sama-sama Tapi nanti Kalau yang coklat sama keju Biasanya gak pakai Buah kari Nah oke Nah oke Start dimakan Bisa dirasa Cocok pakai sambal Lembut sih Ini aku gak pakai sambal Belum pakai apa Lembut banget Lembut banget Mungkin kalau ini masih anget Lebih enak ya Ini udah 6 jam di jalan 3 jam Gara-gara lama perjalanannya Lanjut coklat Nah coba sekarang yang coklat Biasanya bosku Jadi anak-anak saya Dengan anak saudara kami Itu biasanya rasa roti cani Rasa roti cani Itu hanya Yang rasa telur tadi ya Yang kosongan ya Sama yang original biasa Yang original biasa Jadi yang untuk rasa coklat Dengan yang keju itu Belum-belum ya Lanjut yang keju Lihat kemudian ya Let's go Coklatin dia ini Coklatnya banyak ya Terus kayak ada susunya Tapi walaupun masih Masih walaupun dingin Tapi masih ini ya Masih lembut ya Biasanya kalau sudah dingin Kerasnya Sampolnya pedas banget Padahal cuma Sampolnya enak banget Enak Jadi ini rumahnya dia suka pedas dulu ya Jadi yang tadi saya dengan Anak kami Rizka tadi makan sedikit aja Sudah pedas Tapi Di Indi ini ya Tahan pedas sama di SD Penasaran cara buatnya Yang diganti rasa-rasa Oh iya Nah ini coba Kak Arissa Bisa mau buat yang rasa keju Coba rasa Coba rasa Keju nya enggak Enak ya Enak ya Karena ini coklatnya lumer banget ya Hmm Karena saya pencinta coklat Lumer itu berarti cair Iya Banyak Dan juga suka Saya suka yang coklat Kalau aku suka yang coklat Sama yang keju Karena aku Kalau yang telur ini Tidak terlalu suka Karena bau telurnya itu Ini minat banget Kalau Kak Arissa Tuker apa? Tuker semuanya Tuker semuanya Tuker semuanya apa? Semuanya enak Tuker semuanya lembut Tuker semuanya lembut Tidak terlalu kenyal di mulut Ini harganya berapa ya? Nah ini tadi harganya Yang satu keping Itu Rp7.000 Jadi sekitar Rp2.000 Rp2.000 Karena Satu keping Satu ya Satu roti Karena tadi kan besar Dan Rp2.000 itu karena besar Nah lihat bosku Semuanya sudah kandas Jadi rupanya anak-anak kami semua ini ya Penggemar roti cani ini Baik yang rasa telur Rasa keju dan rasa coklat Nah nanti coba kita akan tanya Dengan masing-masing Anak saya ini Reaksinya bagaimana selepas makan roti cani Nah bagaimana kak? Oh nampaknya ini kandas ini kak? Bagaimana? 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 Baris panis Enak semua selalunya Oh sedap semua ya? Ya sedap semua Bagaimana roti caninya? Sedapnya dimana? Mungkin belinya terlalu banyak Jadi Iya betul bosku Jadi tadi kami hanya beli Tiga keping saja Dan karena sedap Jadi anak kami pun merasa kurang ya kan? Ya lain kali lah Nanti kita akan beli lagi yang banyak Jadi sedapnya dimana kak? Sedapnya Routingnya itu lembut Padahal dia itu sudah dibawa Uni Sudah perjalanan 3 jam Dingin lagi ya kan? Secuk lagi ya Biasanya kalau sudah secuk kan keras ya? Keras lah Ini dia itu Tapi ini tidak keras Masih lembut ya? Iya Apalagi yang rasa telur itu Benar-benar Telur itu Rasa ya? Nah itu kata kakak Ariska Sambelnya juga Sambelnya Gak tahu dari sambelnya itu kayak apa ya Tapi pedas terus terasa baru Terasa Karena dicampuri dengan ikan bilis Oh ya itu Nah kemudian Anak saudara kami Gimana ya sehabis makan ini Kenyang Kenyang Terus? Saking sedapnya ya Jadi tadi makannya terlalu lahap Saking sedapnya tadi terlalu lahap Sampai kekenyangan Sampai keadaan Jadi kalau kira-kira Oh iya kak Kalau kira-kira Suruh Berikan poin Poinnya berapa? Poinnya Buat markah Markahnya Kalau dibuat markah dari 1 sampai 10 Berapa poinnya? 8 8 Nah kemudian Dia kan gak panas Mungkin kalau panas nanti aku bisa rasanya Oh iya Nah kemudian DST Kalau suruh kasih markah Atau poin Kalau aku 7,5 dari 10 Oh 7,5 dari 10 Kenapa ada setengahnya lagi? Karena Karena tadi aku bilang Aku gak terlalu suka sama telur Telur Yang suka sama ini ya Cuma aku suka teksturnya Teksturnya itu lembut Nah itu dari Hesby Kemudian Indik yang mana Aku sih suka semuanya Dari sambalnya enak Dari yang merasa cocok enak Keju enak Tolor enak Kuahnya juga enak Semuanya 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 Enak ya Kita makan banyak Sampai kenyang Alhamdulillah Alhamdulillah Nah kira-kira poinnya Berapa markahnya? Markah Makasih markah 8,8 8,8 Waduh Jadi ada sisa 2 ya Nanti kita coba terilahin Nah kemudian yang terakhir Gimana ini? Rasa roti canenya Karena alasannya sudah diambil semua nih Langsung kasih poinnya Oh iya 7,5 lah 7,5 ya Sama dengan SD ya Tapi Tapi rotinya memang lembut ya Lembut Jadi tidak sia-sia bosku Kita perjalanan 3 jam Dari malam ke belitan 3 jam Untuk merasakan Roti cani yang sedap ya Nah kak Kebetulan ini kan Di bulan Agus ya Di bulan Agus Jadi bulan Agus itu adalah Hari kemerdekaan Indonesia Dan Malaysia Selamat menikmati Untuk Malaysia Yang ke 65 Saya selalu Merdeka Merdeka Terima kasih sudah menonton Lebih dan kurangnya Kami semua mohon maaf Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambara Terima kasih sudah menonton Terima kasih.